Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman para pejuang P3K Di video kali ini, Job Sikra akan berbagi informasi terbaru dari Kemendikbud Soal materi ujian P3K Guru Honorer wajib tahu Nah, langsung saja ini dia informasinya Cek di saat Intro Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Iwan Syahril Menyampaikan kabar terbaru soal komposisi materi ujian P3K Atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Setelah melalui pembahasan dengan Panitia Seleksi Nasional Atau Pansel Nas Diputuskan ada 4 materi ujian P3K Yakni Kompetensi Bidang Sesuai Mata Pelajaran Managerial Sosiokultural Dan Pertanyaan Wawancara Yang Dijawab Tertulis Untuk Kompetensi Bidang Masing-Masing Peserta Masing-Masing Peserta mendapatkan 80-100 butir soal dengan waktu 120 menit Kemudian Kemudian Tes Managerial 30 soal dengan waktu 25 menit Sosiokultural 20 butir soal dikerjakan selama 15 menit Dan Pertanyaan Wawancara 10 soal dengan waktu 10 menit Materi ujian P3K terdiri dari 140-160 soal kompetensi bidang Managerial Sosiokultural Pertanyaan Wawancara Semua dikerjakan selama 170 menit Kata Iwan Syahril kepada JPNN.com Terkait bobot penilaian Iwan menjelaskan untuk kompetensi bidang 60% Sedangkan Managerial Sosiokultural Dan Pertanyaan Wawancara Bobotnya 40% Kompetensi bidang lebih tinggi bobotnya Karena sesuai mata pelajaran yang diajarkan gurunya Kalau gurunya melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik Insya Allah bisa menjawab jelasnya Dia juga mengimbau Para guru honorer K2 maupun non-kategori Tidak perlu takut menghadapi ujian P3K Yang ditargetkan Maret sampai April 2021 Ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS Kalau ujian CPNS ada seleksi kompetensi dasar Di samping seleksi kompetensi bidang Sedangkan P3K fokus pada kompetensi bidang Kata dirjen Iwan Karena itu, kata Iwan Bila guru honorer yang melaksanakan tugas dengan baik Maka dia akan mudah mengikuti ujian P3K Mengingat materi ujian seputar kegiatan guru-guru itu sendiri Masih ada waktu untuk belajar menghadapi ujian P3K Guru tidak boleh berhenti belajar Kalau gagal, masih ada kesempatan tes kedua dan ketiga Guru honorer harus optimis Bisa lulus tes, kata Iwan memberi semangat Untuk diketahui, Kemendikbud membuka rekrutmen 1 juta guru P3K Rekrutmen ini terbesar dalam sejarah Kemendikbud membuka rekrutmen ini untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia Ada tiga klasifikasi guru yang diperbolehkan ikut P3K tahun ini Ketiganya adalah guru honorer K2 Yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN Tercatat di data pokok kependidikan atau dakodik Dan lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum pernah mengajak Hanya peserta yang lulus tes yang bisa mengisi formasi 1 juta guru P3K ini Tutur Iwan Syahril Nah, itu dia informasi terbaru dari Kemendikbud Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu Guru Untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahun ini Bantu saya untuk share informasi ini sebanyak-banyaknya Dan sampai ketemu di informasi CPNS dan P3K selanjutnya Terima kasih